Intro Tim Kabupaten Sehat berkunjung ke Kabupaten Pangkep untuk melakukan verifikasi lapangan. Tim verifikasi Kabupaten Sehat diterima langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusranalogau, Sabtu 10 Desember 2022. Ia berharap instansi desa, kelurahan, dan kecamatan menyajikan dan memaparkan data Kabupaten Sehat. Hari ini ada turun verifikasi dari 3 provinsi selalu di selatan, turun verifikasi bagaimana apakah Pangkep memang sudah lalu sempat masalah Kabupaten Sehat yang tentu di tahun ini. Padahal itu kita mengharapkan dari semua desa, kelurahan, kecamatan, dan juga instansi-instansi yang lain, ini bisa kita bekerjasama, bisa mengawarkan data yang sudah kita berikan, apakah benar tidaknya data tersebut. Karena secara langsung kita berpikir bahwa dengan hadirnya data tersebut, ini membuktikan bahwa kegiatan Kabupaten Sehat ini benar-benar terlaksana. Nah, karena itu dalam kegiatan hari ini, tim verifikasi hanya ingin membuktikan bahwa apakah data yang disedotkan oleh Kabupaten Pangkep itu benar adanya, sudah terlaksana atau tidaknya di lapangan masing-masing. Karena itu insya Allah, tim verifikasi akan melaksanakan kegiatan dari pagi hari ini hingga verifikasi malam hari. Kepala Bepelit Bangda Kabupaten Pangkep, Imam Takbir menyampaikan Pemka Pangkep telah menyiapkan dari sembilan tatanan yang harus dipenuhi. Dari sembilan tatanan, ada sejumlah indikator yang akan dinilai dan dibuktikan. Jadi terkait kedatangan tim verifikasi dan produksi dalam rangka penilaian Kabupaten Boroh Sehat bahwa kita sudah siap menyiapkan sesuai dengan karyabel penilaian. Ada sembilan tatanan yang harus kita penuhi. Dari sembilan tatanan itu ada beberapa indikator yang akan kita nilai. Kemudian yang akan kita buktikan. Sebagaimana tadi penyampaian dari tim verifikasi adalah bagaimana kegiatan di lapangan ini bisa dibuktikan dengan data dukung. Nah itulah yang kemudian kita di tim pembina Kabupaten sejak 6 bulan terakhir ini sampai hari ini kita sudah menyiapkan hal-hal apa saja yang terdapat di sembilan tatanan itu. Kita berharap seluruh perangkat daerah yang terlibat di sembilan tatanan tersebut betul-betul melakukan tukoksinya sesuai kewenangannya masing-masing karena penilaian ini adalah kerja-kerja kolaboratif. Kerja-kerja kolaboratif. Jadi kita berharap Kabupaten Pangkat ini widastara kedua sudah kita punya Insya Allah yang ketiga akan kita harapkan dan target oleh Bapak 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 Bapak. Ada pun lokasi verifikasi tim verifikator yaitu kelompok wanita tani Desa Ka'bah dan Desa Panaikang, Pasar Sentral Pangkajene, Paut di Bawon Cindea, Posyandu di Sapanang, dan Satgas Kelurahan Sapana. Selatanan reifikasi di seluruh perangkat daerah ada segi luar indikator di seluruh perangkat, dan itu berbicara misal yang seratnya luar biasa penangnya diperseratkan di peserta hidup dan berbicara 19% karena itu Pada teman-teman, pembina khususnya teknis penyusun dokumen agar kita melihatkan yang terkait di masing-masing orang lain yang terkait. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.